Oke teman-teman semua, ketemu lagi sama Tevano di sini. Hari ini, hari... Sekarang sih lebih tepatnya udah hari... Kalau di Singapura udah jam 1. Hari labur lebih tepatnya tanggal 19.00, gue pergi ke Singapura. Terus, rencananya gue mau mengejar iPhone X dan iPhone XX. Launching-nya itu tanggal 21.00 besok, hari Jumat. Kita lihat aja hari Jumat. Apakah gue berhasil mendapatkan iPhone X atau iPhone X Max-nya? Kita lihat aja. Sekarang gue lagi berada di Gailang, di daerah Gailang itu. Kalian bisa lihat kamarnya kayak... Sebenernya emang buat tidur doang aja sih hari ini. Karena gue datangnya juga udah jam 1.00 waktu Singapura. Dan gue cuma mau tidur aja, besok gue baru ngirin di daerah Orchard. Karena hitungannya gue hari ini masuk hari Rabu. Jadi kayak sedikit sayang kan kalau ngambil hotline di tengah-tengah. Jadi ya udah. Kita sambung aja besok. Kita jalan-jalan ke mana besok. Dan kita lihat aja gimana keadaan besok. Apakah udah mungkin banyak yang ngantri di depan Apple Store-nya. Kita lihat aja besok. Dan kita sambung besok. Oh ya, by the way tadi gue kesininya naik Jetstar gitu. Ternyata menurut gue untuk low-cost carrier gitu enak juga. Pesawatnya nggak terlalu goyang, nggak apa. Ya oke sih menurut gue. Jadi mungkin kalian yang mau ke Singapura kalau naik Jetstar ya masih oke sih. Kalau mau nyari low-cost carrier ya. Ya udah. Kita sambung besok. Oke teman-teman sekarang udah pagi. Sekarang tuh kalian udah bisa lihat udah terang. Hari ini gue bakal coba jalan-jalan ke daerah Orchard. Kita bakal lihat nanti di sana kondisinya kayak gimana. Dan ya kita sambung saat perjalanan di Orchard. Oke teman-teman. Gue sekarang udah nyampe di daerah Orchard. Terus gue sekarang lagi mau lihat ke arah. Oh my God. Rame banget di Apple Store yang ada di daerah Orchard. Ternyata udah rame banget teman-teman. Kayak. Apa namanya. Kayak udah penuh gitu. Ternyata orang antre-nantriannya. Tadi gue berhasil nggak dapetin. Nanti kita kata itu udah banyak yang duduk dari. Sekarang tuh hari Kamis. Tanggal 20. Dan udah rame banget yang duduk. Khusus buat ngantri. Kita lihat aja. Antreannya udah sama-sama dengan teman-teman. Untuk masuk ke dalam jadi ya. Oh my God. Ini sekarang baru besok. Baru besok launching-nya di sini. Dan sekarang antreannya. Gimana teman-teman? Antreannya panjang banget. Gue dapet nggak ya? Pada ikutin aja. Antreannya juga. Antreannya tuh udah dimulai ya teman-teman dari sana. Jadi kayak didudukin dulu dari area sini nih. Kalian duduk dulu. Terus nanti masuk line-up sini. Lilingin sama masuk ke dalam. Jadi kayak emangnya. Dan gue kaget banget sih teman-teman. Jadi ternyata orang untuk yang mau beli ini tuh. Sampai susah natik gitu. Jadi yaudah. Masih mau acai? Ya kita kata aja nanti gue dapet atau nggak sebenernya. Sebenernya. Gue sih ya kalau emang dapet bersyukur. Kalau nggak dapet ya nggak apa-apa juga sih sebenernya. Kalau emang di sini juga dibuka untuk open untuk umum. Jadi kalau yang pengalian mau masuk mulai-lihat aja tuh masih bisa. Mau beli-beli iPhone X atau apa-apa lain tuh masih bisa. Tapi kalau buat beli iPhone XNX benchmark kalian mesti ngantri di sana. Gue coba lihat ke dalam beli ya sebentar. Untuk diolong belum ada sama kali. Masih tanda masih iPhone 18 plus. iPhone 18-nya sama iPhone 18. Yang juga ya masih ada iPhone X 2. Ini dipajang tuh. iPhone X 2 ini dipajang. iPhone warranty. iPhone merah. iPhone X 3 ini dipajang. ...dan sebenarnya opening iPhone itu sendiri hari Jumat, launchingnya itu sekitar jam 8 pagi... ...untuk Singapura, jadi ya masih ada satu hari kita besok. Bagaimana penampakan asinya dari X-X biasa dan X-X Max? Oke? Tidak tahu aja, saya ngapain aja hari ini. Berdua nih sekarang, saya walaupun suka sama gadget juga... ...tapi kalau suruh ngantri kayak gitu ya agak PR juga, teman-teman. Kayak lo ngantri sampai seharian untuk mendapatkan suatu gadget sebenarnya. Kalau disuruh ya, kalau dapetnya syukur, kalau nggak ya nggak apa-apa juga. Jadi jangan sampai kayak menghabiskan waktu per jam-jam cuma buat sesuatu yang menurut saya... ...dibilang worth it nggak worth it. Maksud saya kayak buat apa juga gitu loh. Kayak ngantri panjang-panjang. Tuh, panas-panasan kalian bisa lihat deh. Ngantri panas-panasan, kalian bisa lihat itu panas banget. Sekarang jam... berapa lagi sekarang? Jam setengah 12? Tidak pada ngantri ya? Tidak pada ngantri sih. Dan kita nggak tahu itu hampir jam berapa. Bener tak? Ya kan? Ya udah, saya sih nggak tanya besok kalau emang dapet ya saya beli. Kalau nggak dapet, ya udah. Gagal berarti saya mengajar iPhone-nya ke Singapura. Jalan aja deh. Sekarang saya mau jalan-jalan dulu aja. Oke? Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di hotel lagi. Di daerah warjur. Dan gue lagi ngedit video hari ini sekarang. Gue lagi ngedit video yang hari ini. Yang bisa kalian tonton sebelumnya. Jadi, gue nggak habis pikir sih buat orang-orang yang mau ngantri gitu. Karena kan sebenarnya, gue tadi mau sempat ngantri. Terus tadi katanya kalau kita kamar mandi, itu kegeser lagi. Gimana gitu? Jadi kita nggak boleh nungguin ya? Oke, kalau misalnya kita kamar mandi, Bila itu langsung diambil orang lagi nantri, Jadi sama sekali nggak boleh di-take sama siapapun. Jadi kayak harus stay di situ. Tuh, jadi misalnya kayak gue mau sholat, gue mau kamar mandi, Itu ya angus. Jadi misalnya harus diganti ya kan? Harus ganti-gantian, bener nggak? Harus ganti-gantian. Harus minimal dua orang lah. Kalau mau ke toilet atau apa, harus ada yang gantiin. Dan juga misalnya kalian awarnya berdua nih. Terus misalnya kalian lagi nantri berdua. Terus yang satu mau ke toilet. Yang ke toilet itu angus. Jadi nggak bisa ikut antren lagi ya kan? Jadi bakal nantri lagi ke belakang. Jadi langsung gue ada di baris antren buat nantri dari awal lagi. Nah, jadi buat gue kayak sedikit buang-buang waktu aja sih buat suatu gadget. Agak lebay sih. Agak lebay sih buat gue. Ya, gue sih sekarang, Kan launchingnya besok. Gue mungkin bakal ikut nantri di besoknya. Jadi misalnya kalau untuk antren gue sampai malam, Ya untuk itu gue lihat nanti deh gimana ke depannya. Tapi untuk update video hari ini, Gue bakal masih di hotel aja. Gue bakal bikin part 2-nya nanti. Mungkin kalian bisa ikutin aja video kali ini. Gimana, apakah gue berhasil mendapatkan iPhone X dan iPhone XS Max-nya kayak gimana. Kalian tungguin aja video gue. Karena ini part pertamanya. Ini hari Kamisnya. Besok adalah hari H. Dimana launching iPhone X dan iPhone XS Max di Singapura. Jadi pastikan kalian subscribe. Jangan lupa subscribe. Dan juga kalau kalian mau giveaway-nya. Gak tau kalian subscribe aja di bawah. Ayo klik tombol subscribe. Mungkin nanti kalau gue berbaik hati, gue bakal bikin di gue iPhone-nya. Kalian subscribe aja di bawah. Jangan lupa hidupin lonceng. Karena besok juga kalau gue dapat iPhone-nya, Gue bakal lanjut langsung bikin videonya. Mungkin langsung unboxing atau gimana. Kalian tungguin aja besok. Ya mungkin update gue sekarang sampai jam sekitar jam 2 waktu Singapura ini. Segini aja. Setelah ini bakal masuk ke part 2. Mulai jam 4 ke atas gue bakal bikin video lagi tentang perkembangan yang ada di sana. Dan kita lihat aja besok apakah gue berhasil atau enggak. Oke teman-teman, ditunggu video gue berikutnya besok. Jangan lupa subscribe. And I'll see you guys on the next video. Bye-bye.